Dalam tiga video mendatang, kita akan belajar beberapa hal yang mendasar pada pokok bahasan termodinamika. Nah, sekarang kita akan melihat suatu hal yang sudah pernah kita pelajari, yang kini kita sebut dengan nama hukum pertama termodinamika. Jadi, sebenarnya secara sederhana hukum pertama termodinamika ini berbicara mengenai hukum kekekalan energi. Jadi, energi hanya berubah dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Contohnya begini, kalau misalkan kita punya suatu sistem gas yang memiliki keadaan suhu T1. Nah, kita sudah belajar di materi teori kinetik gas bahwa gas ini memiliki suatu energi dalam U1, di mana nilainya sama dengan F per 2NR dikali suhu mutlak T1. Nah, F ini derajat kebebasan tergantung dari jenis gasnya. Kalau gas monoatomik, nilai Fnya 3, diatomik 5, dan seterusnya. Nah, sekarang begini. Kalau misalkan sistem gas ini kita beri panas. Lalu, wadah dari gas tersebut kita lengkapi dengan piston, di mana piston ini dapat bergerak. Jadi, ada suatu energi juga yang digunakan dalam bentuk usaha. Jadi, kita lihat sekali lagi ada calor. Misalkan kita panaskan, lalu juga ada usaha. Nah, sehingga keadaan akhir gas di dalam wadah ini memiliki suhu yang berbeda, misalkan T2. Nah, kita bisa bicara bahwa, bisa katakan bahwa ketika mula-mula gas dari energi awal U1, lalu diberikan suatu energi calor dan ada yang energi yang digunakan untuk mendorong piston berupa usaha, maka dapat kita tuliskan bahwa energi awal U1 ini ditambah suatu energi, yakni calor, lalu ada energi yang dibuang, berubah usaha jadi gas di sini. Melakukan usaha terhadap wadah, maka akan sama dengan keadaan akhir atau energinya, yakni U2. Nah, ini adalah satu pernyataan yang kita bisa pikirkan dari bagaimana energi yang berada dalam sistem itu dan pertambahan atau pengurangan energinya. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lain, yakni bahwa calor dikurangi usaha sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, ini adalah apa yang bisa kita dapatkan dari hukum pertama termodinamika tadi. Jadi, dalam bagian topik ini kita akan belajar mengenai besaran-besaran seperti perubahan energi dalam U2 dikurangi U1 ketika gas mengalami suatu proses, yakni nanti ada empat macam proses yang akan kita pelajari isobar, isokorik, isotherm, dan adiabatik. Nah, selain perubahan energi dalam, kita akan juga melihat bagaimanakah calor serta usaha pada setiap proses masing-masing tadi. Nah, ini kita masuk ke bagian yang pertama, yakni proses isobar. Dari katanya, dari arti, dari isobar ini, kita dapat mengatakan bahwa proses ini terjadi pada suatu tekanan yang tetap. Jadi, kalau kita gambarkan dalam suatu diagram tekanan dan volume, maka keadaan awal dan keadaan akhir ini memiliki satu nilai tekanan yang sama. Nah, hanya saja volume awal dan volume akhir ini berbeda. Nah, hal yang menarik adalah, kalau kita punya suatu diagram tekanan dan volume, maka seperti waktu kita belajar tentang gaya dan jarak, grafik gaya dan jarak, maka luas di bawah grafik akan menyatakan nilai usaha. Nah, jadi ini dimensinya sama juga. Ini juga adalah usaha. Nah, sekali lagi, usaha. Di sini dapat kita hitung apabila kita memiliki suatu grafik tekanan terhadap volume. Jadi, untuk proses isobar, maka usaha yang terjadi pada proses tersebut sangat mudah, yakni tinggal menghitung luas di bawah grafik itu. Dan kalau di sini bentuknya hanya persegi 4, maka luasnya ya tinggal panjang dikali lebarnya, di mana tekanan dikali perubahan volume. Atau V akhir kurangi V awal. Nah, lalu kita masih pada proses isobar. Bagaimana perubahan energi pada proses ini? Nah, kita akan lihat bahwa perubahan energi dalam adalah selisih dari nilai energi akhir dikurangi energi awal. Nah, hal yang sangat penting kita harus mengerti di sini bahwa perubahan energi dalam tidak dipengaruhi oleh prosesnya. Jadi, tidak dipengaruhi proses. Hanya dipengaruhi oleh keadaan. Atau kita bisa katakan suhu gas tersebut. Jadi, di sini kita tinggal hitung energi akhir F per 2NR. T2 dikurangi energi awal F per 2NR T1. Nah, sebenarnya kita bisa saja mendapatkan nilai perubahan energi dalam dalam bentuk yang lain. Karena kita juga tahu dari persamaan gas ideal bahwa N dikali R dikali T sama dengan PV. Jadi, ini sama dengan F per 2P dikali V2 dikurang F per 2 dikali P kali V1. Nah, berikutnya. Kini kita sampai kepada kalor. Nah, kita sudah melihat dari bagian awal tadi bahwa perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangi W. Usaha. Maka, kita dapat menghitung nilai kalor di sini sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Atau F per 2NR. T2 dikurangi T1. Ditambah usahanya ini P dikali V2 dikurangi V1. Ini adalah nilai kalor pada proses isobar. Nah, kita bisa saja menggunakan satu definisi yang sama. Jadi, misalnya kalau mau dalam bentuk suhu, maka tekanan dikali volume ini bisa kita ubah. Ini NR. T2 dikurangi T1. Nah, jadi jangan melihat, wah, sepertinya kok rumusnya banyak ya. Nah, yang penting kita tahu bagaimana hubungan antara perubahan energi dalam, kalor, dan usaha. Nah, lalu hal-hal yang spesifik pada proses-proses yang sedang kita bahas apa dalam hal ini. Isobar memiliki tekanan sama. Jadi, grafiknya seperti ini. Kalau digambarkan luasnya mudah sekali. Ini usahanya. Nah, dari sana kita bisa hitung nilainya. Tinggal tekanan dikali perubahan volume. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada proses yang ini isochoric atau isovolume. Dari arti katanya, kita bisa menggambarkan bahwa proses ini terjadi pada volume yang tetap. Jadi, misalkan ini keadaan awal, dan ini keadaan akhir. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu hal yang sangat spesial, karena kita lihat bahwa grafiknya berupa suatu garis vertikal. Artinya, tidak ada suatu daerah di bawah grafik tersebut. Atau, arti yang lebih jauh lagi bahwa usaha pada proses isovolume ini bernilai 0. Nah, ini adalah satu karakter yang istimewa pada proses isovolume. Nah, kita sudah belajar sekali lagi bahwa perubahan energi dalam tidak dipengaruhi proses, hanya dipengaruhi keadaan akhir dan awal. Jadi, kita dapat hitung langsung F2NR T2 dikurangi T1. Nah, kalau kita ditanyakan kalor pada proses isovolume ini, kita dapat melihat kembali dari hukum pertama termodinamika, bahwa kalor dikurangi usaha sama dengan delta U, maka apabila usaha di sini bernilai 0, nilai kalornya pada proses isovolume atau isokorik sama besar dengan perubahan energi dalamnya. Ini bernilai U2 dikurangi U1, atau tadi, F2NR T2 dikurangi T1.